Ibn Qayyim Setelahnya menyebutkan Beliau sebutkan Bahwasannya Jikalau Orang makan, minum Input masuk Tapi outputnya gak imbang Seperti dengan salah satu Untuk menjadikan sebab output Adalah dengan olahraga Jika ini gak dilakukan, olahraga gak dilakukan Akan menyebabkan Bahaya, diantaranya bahaya Sudadu Al-Fabla La-Muhalata Akan menyebabkan Sumbatan-sumbatan Kenapa? Karena sisa-sisa makanan tadi Sisa-sisa racun tadi Nah Tadkala dia apa? Turikat au istufriat Tadkala dia apa? Meninggalkan terapi untuk mengeluarkan Apa-apa yang berlebihan di dalam tubuh Nah, dan gerakan Kata Ibn Qayyim Gerakan adalah Termasuk sebab yang paling besar Dia adalah sebab yang paling besar Untuk mencegah Terjadinya penyakit Dan sumbatan-sumbatan Ya Yang karena penumpukan unsur tadi Kenapa? Karena dengan olahraga ini Untuk menghangatkan organ tubuh Untuk mengeluarkan Sisa-sisa ekskresi dalam tubuh Sehingga apa? Makanan yang harusnya dikeluarin Itu tidak tertimbun dalam waktu yang lama di tubuh Sehingga tubuh kembali lagi dalam keadaan apa? Kembali lagi dalam keadaan ringan Kembali lagi dalam keadaan seger dan semangat Dan tubuh sudah siap kembali untuk dimasukin Ya Tubuh siap kembali untuk dimasukin makanan Ya Makanya Kalau ada orang sakit Ya Orang sakit Sebagai mana sering kita sebutkan Ya Sebagai mana disebutkan oleh dokter modern Penyebab penyakit 90% Ya Penyakit karena apa? Makanan Udah makanannya kombinasinya salah Kemudian pantangan-pantangan dia makan Akhirnya simbol penyakit Ya Simbol penyakit Di antara solusinya Selain pola makan Olahraga sangat penting Ya Olahraga sangat penting Karena di antara manfaat olahraga Memperbaiki pencanaan Memperbaiki pencanaan Baru kawasikum Ibn Qai menyebutkan Sebagai mana beliau sampaikan Kalau tuluz zaman Gak dikeluarin Maka akan menimbulkan Penyakit Ya Akan menimbulkan Penyakit Nah ketika tadi Makanan sudah penuh Makanan sudah penuh Ketika dengan olahraga Terjadilah output Ya Output Termasuk apa? Membersihkan gas-gas di usus Sama kotoran-kotoran usus Pelak-pelak usus Dengan pola makan Dengan olahraga Setelah keluar Baru usus kemudian Siap dimasukin lagi Karena dia sudah Dalam kondisi apa? Sudah kosong Racun-racun sudah dikeluarkan Nah Ini yang dimakan Ibn Qayyim Rahmanullah Kemudian Dan untuk menguatkan Sendih-sendih Olahraga itu untuk Menguatkan sendih-sendih Dan untuk menguatkan Sarab Dan Otot-otot Dan untuk apa? Untuk menjaga tubuh ini Dari penyakit apa? Penyakit madiyah Penyakit madiyah Ya Sebagai mana disebutkan Ibn Qayyim Bahwasannya penyakit madiyah Dibagi menjadi dua Ya Penyakit apa? Madiyah Penyakit Madiyah Ya Madiyah dibagi menjadi dua Imtila'iyah Imtila'iyah Sama Al-Mizajiyah Al-Mizajiyah Imtila'iyah Dibagi menjadi empat Ya Al-Damawiyah Al-Damawiyah Al-Safrawiyah Al-Balgamiyah Al-Safrawiyah Al-Saudawiyah Al-Saudawiyah Damawiyah itu jantung Sofrawiyah Itu liver Balogamiyah 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 Itu otak Saudawiyah Itu limpa Imtila'iyah Penyakit karena makanan Larinya ke sini Jantung Orang kebanyakan Makan yang sifatnya panas Larinya Damawiyah Ya Sofrawiyah Dengan sof Bergancin Sofrawiyah Larinya ke liver Misalnya makan makanan Yang tinggi lemak Banyak lemak Larinya liver Sampai ada kasus Fetiliver Livernya banyak lemak Ada balogamiyah Balogamiyah Terkait dengan otak Apa? Terkait dengan Kelenjar Pituitari Coba Sofrawiyah Terkait dengan limpa Ya Lebih-lebih lihat Kalau antung Sering antung Jam 9 sampai jam 11 Ketauilah Limpa antung lemah Cara terapinya Apa? Kalau limpa lemah Ya Karbo Gula Dikurangi Untuk Memperbaiki limpa antung Loyo Ngantukan Apalagi jamnya Jam limpa 9 sampai 11 Maka ini yang perlu diobati Kemudian Al-Madia Al-Madia Ini Al-Mizajiyah Ada panas Ya Ada dingin Ada lembab Ada kering Nah Maka penyakit-penyakit ini Rata-rata Karena makanan Ya Olahraga Untuk membantu Membersihkan Apa? Penyakit Madia Baik Imtilai Atau Mizajiyah Nah